Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali dengan kami Hosim Popatani Rokan Hilir Saat ini kami berada di Galeri Daun Rimba Ecoprint Di Kecamatan Batu Hampar Kabupaten Rokan Hilir Tepatnya sangat luar biasa sekali Di sini kami sedang mengenakan Hasil atau produk Kerajinan Ecoprint ini Yang diproduksi oleh Ibu Rimba Di sini kami hadir Berbagai unsur yaitu Penyuluh Pertanian Ketua KTNA PMD Rokan Hilir Dan Pak Camat Sekaligus yang teristimewa itu yang memproduksi ini Dan Bulurah Batu Hampar Dan teman-teman semua Jadi di sini kami akan Memperkenalkan kepada sahabat-sahabat semua Produk ini sangat banyak manfaatnya Dan juga bisa dipakai Untuk semua kalangan Bisa digunakan untuk bawa solat ya Kemudian juga jilbab dan sebagainya Dan bisa didapati Dengan harga yang lumayan murah Di Galeri Rimba Daun Rimba Ecoprint Oke selanjutnya kita perkenalkan satu persatu Oke Baik saya Alkapi Sutikno Juga berada bersama Ini banyak orang Ada Bu Umi Dari PMD Rokan Hilir Ada Pak Katar Miji Pak Camat kami Luar biasa Kemudian ada Bu Lurah kami Bapak Ibu PPL Dan Ownernya Daun Rimba Ecoprint Terakhir aja Iya Iya Jadi Kami sudah berada di sini Mungkin kita bisa tanya-tanya ya Pak Tomiri Dengan Si pembuat Ecoprint Yaitu Bu Rimba Bu Rimba Beliau yang membuat atau memperkarsai pembuatan batik Ecoprint ini yang luar biasa Dan produknya sudah banyak Dan tentunya Daun-daun yang dibuat adalah daun-daun yang katakan ramah lingkungan dan bisa memotivasi orang untuk menanam Motivasi orang untuk menanam ya Bu ya Nah jadi Kebetulan kegiatan Bu Rimba ini Apa namanya Bisa menjadi pemberdayaan juga kepada teman-teman lain dan sebagainya Termasuk dari mulai keterampilan membuatnya sampai melestarikan lingkungan dengan cara menanam Pohon-pohon atau daunnya yang bisa diambil dari Ecoprint Nah Ada inovasi yang telah dibuat selama ini Ini berupa kain Ini suatu inovasi yang bagus Sekali untuk kedepannya Khususnya di Kecamatan Bentayan dan khususnya Kecamatan Tampar Kecamatan Tampar Kecamatan Tampar untuk makan hilir Nah ini suatu apresiasi Untuk ibu si ibu Rimba dan kami ini siap untuk mengangkat kedepannya yang lebih baik lagi dan ini akan kita perlombakan nanti di tingkat provinsi dan akan kami bawa nanti ke tingkat nasional yang diadakan di NTB NTB di Lombok nanti dan ini harapan kami kedepannya ibu ini supaya lebih sukses nanti di provinsi dan sukses nanti ke Lombok nanti Terima kasih Pak Kabit Ya tentunya PMD hadir kemari bukan hanya sekedar melihat tapi juga termasuk pembinaan untuk sang inovator lah Tentu ada juga motivasi yang akan disampaikan oleh Pak Cammat kita Pak Cammat sih iya Pak Silahkan Pak Cammat Pak Cammat lagi disampingi juga Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap sekali menurut kami Inilah yang akan kami Teruskan ke depan Bagaimana kegiatan-kegiatan ibu-ibu ini bisa membuka lapang pekerja untuk ibu-ibu yang ada Khususnya seketamatan bertampar Mungkin bisa juga meluas ke seluruh kebapak-tem Kami tetap mendukung kegiatan-kegiatan ini Seandainya ibu ini kurang tenaga Memohonkan proposal-proposal kepada jenis yang terkait Barangkali bisa juga kami sampaikan ke jenis kegiatan maupun sampai ke provinsi Kami akan perjuangkan ini Kenapa produk ekoprint Batik ekoprint yang diketuai oleh ibu-ibu ini memang cukup bagus Menarik betul-betul menjadi perhatian dari masyarakat Ataupun yang ingin dengan batik-batik yang tradisional ya Pak ya Yang tradisional ini Ini untuk kita bersama Bahwa Sampaikan oleh ibu rimba tadi Dan ibu bumi tadi Bahwa Yang lebih cantik itu warnanya dari daun-daun yang bisa Bikin obat Seperti daun kududu Bikin daun jarak Ada lagi daun-daun sebagainya itu Itu yang lebih cantik warnanya Mungkin barangkali karena itu sudah duluan disampai Yang digunakan oleh ibu rimba Mungkin itu yang tahu yang cantik Barangkali ada lagi yang cantik Mudah-mudahan kita bisa jumpain di lapangan Ini perlu kita ketahui juga Ternyata batik ekoprintnya ibu rimba ini Sudah dipromosikan sampai TPRI Oleh ibu lurah Nah Ya jadi mungkin ibu lurah ada yang perlu disampaikan Sedikit tentang batik ini Kok bisa kemarin kok Dibawa sampai ke TPRI ibu Gimana ceritanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Batik yang kita bicarakan sekarang ini Merupakan batik ekoprint ya Itu bahannya dari alami Dari alam gitu Daun-daunan Ini tadi Pak Al-Kahfi menyinggung Dapatan Pak TPRI Yang benar sudah saya pernah saya angkat Di acara Hari Ibu Ya karena disitu Pemberdayakan Pemberdayakan perempuan Seperti ini Bisa menunjang Atau pendapatan Atau masukan bagi ibu-ibu Yang mau bergabung lah Dalam PKK kita ya Ini awalnya dari PKK Kelurahan ya Bu Rimbaya Jadi saya angkat Tujuannya supaya Memperkenalkan juga Setelah itu Bisa Mendapatkan Income Untuk Khususnya ibu-ibu lah Ramah lingkungan Dan bisa Menjadi pemberdayaan Bagi masyarakat yang ada di Rokan Hilir Terima kasih mungkin kembali ke Khusus Impopak Tani Rokan Hilir Oke terima kasih Jadi sahabat-sahabat semua Yang penasaran dengan Patik Ecoprint ini Silahkan kunjungi galeri ini Kemudian atau Ingin memesan secara langsung Lihat di bawah ini Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih